Jantai 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 pak Jalan santai Jalan santai Jantai Jandai Jandai apa jandai Jantai Saya tidak mengerti masalahnya Yang saya tahu Ini bapak yang menanggap saya Saya juga tidak tahu masalahnya nih pak Jadinya sama-sama tidak tahu masalah nih Dari Indonesia ke Perluan Iya ibu namanya apa Fedex atau apa Fedex Fedex kantornya dimana bu Jalan Ciputat Raya Jalan Ciputat Raya Iya Kontak kita pak Iya tapi kok pakai nomor HP nih bu Bukan nomor kantor Ibu jangan bohong Ibu mau nipu saya ya Iya Bapak bisa senangku bapak ke jalan Ciputat Raya Terus kenapa ya bu Begini bapak Saya ditolong menipu Masihkan Bapak siap Penanggungan Bapak siap Bapak siap Kekasan di paket ya Tentang hati dan suka Saya tidak pernah ngirim paket bu Oh iya Kalau benar bukan bapak Beli ada paket tegur Saya menyarankan Agar bapak melaporkan kantor Ibu ke pihak kepolisian Bapak Oh gitu Supaya datang bapak Tidak ada yang menyalah gunakan Saya tidak tahu sama sekali malah bu Maaf saya bicara Dan ibu siapa yang namanya ibu Ibu Saya catat dulu Kemudian saya akan menumis bumbu Panaskan sedikit minyak Siska Saya tidak pernah kirim paket itu bu Terus jadi bagaimana bu Ya disini Tenggak par atas bapak siap Ya Tanggal 30 November Tanggal 30 November 2022 Saya kirim apa bu Paket Lima kilo Pakaian Pakaian Terus Obat-obatan Terus Lima paspor Ini obat-obatan apa ya bu Generik bu Oh gitu Wah jalan-jalan nakoba ya bu Hei anggota Segera merapat Untuk Melusanakan apel Meluncur ke 3B Siap 8-6 Lapor ke Polda Metro Jaya Isi laporannya apa ya bu Oh bisa ibu langsung ngubungi Coba deh bu Saya ngomong apa polisinya bu Siap Siapa bu Nama penerima Janglin Janglin Bukannya janggal ya bu Bukan pak Janglin Janglin Terus Alamat penerimanya Jalan santai Apa Jantai Jantai Jalan santai Jalan santai Jantai 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 apa jantai 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 Oh santai 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 Jantai gitu ya Santai Itu Cina bu Di Cina bu Apa dimana bu Ya Di Taiwan Taiwan ya Taiwan Terus Nomorasi Nomorasi 228 932 932 1291 1291 228 932 1291 Waduh Hebat banget ini Padahal saya gak pernah kirim Tapi Ada ya kiriman begini Ya Nanti bapak disana Menjelaskan sama pihak Polisian Bahwa Tanya bapak ditelepon Oleh pihak Ditelepon oleh pihak Fedek Dengan ibu Siska Dengan ibu Siska Nah kalau bisa Boleh tau Nomor ibu Siska berapa Biar nanti Saya konfrontasi Sama pak polisinya Takutnya saya ditanya bu Itu nomor yang telepon Berapa ya Gitu Gitu 085 085 560 560 07 07 77 77 06 06 Sebentar 08 08 55 55 600 77 73 06 Iya Nanti bapak memberikan kejelasan Di pihak kepolisian Semua bukan bapak Mengirip paket Saya ingin memperlukan Data diri saya Begitu saja pak Baik Baik Tapi ngomong-ngomong Ini benar ini ya bu Bukan penipuan ya bu Iya Nanti bapak langsung Bisa Ngomong Ke pihak kepolisiannya Ya bapak Pihak polisinya Ada nomornya gak bu Kalau nanti saya mau hubungi Jika bapak bersedia Saya bisa menyambungkan langsung Bapak Dengan pihak kepolisian Boleh-boleh bu Mohon ditunggu bapak Iya bu Iya Iya bu Iya ibu Iya ibu Iya ibu Iya bu Iya ibu Iya ibu Iya ibu Siap bu Siap 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 Panggilan ini Akan ditransport Nah itu Pak Saya dihubungi dengan Bu Siska Apa? Saya tadi dihubungi oleh Bu Siska Dari kantor Fedek Katanya akan dihubungi Dengan pihak Polda Metro Jaya Gitu pak Bapak Jadi masalahnya Bapak Menerbit Polda Metro Jaya Bapak Loh Kan tadi Bu Siska Bukannya sudah kasih tau Bapak Masalahnya Bapak Tidak Bapak Hanya menengarkan laporan masyarakat Bapak Oh maaf saya bicara dengan Bapak Siapa ini pak? Bapak berbicara kepada Bapak Bambang Kuntoro di sini pak Tapi saya lagi Tapi saya lagi dinasti di Jakarta Selatan Di Jakarta Selatan Polis Jakarta Selatan di mana tuh pak? Di Bapak Bapak Masalah Bapak ini saya tidak dengar tuh pak Ya? Saya juga punya masalah banyak pak Pusing pak Tambah lagi masalah ini nih Saya gak tau Wujuk-wujuk di telepon Halo? 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 Pak? Tidur Tidur pak Halo bapak Tidak pak Nah bapak ngantuk ya Habis menonton Piala Dunia kali ini Halo pak? Dia mati Bapak kalo Halo? Tidur pak Tidur pak Tidur pak Amar Amar gak dikenal Apa nih? Setelah diangkat Dia ngaku dari pedek Bambu Siska Yang menyatakan Yang menyatakan Saya kirim barang ke Taiwan Dan ditahan pihak biaya cukai Isinya tuh apa tuh? Paket pakaian Paket pakaian Obat-obatan sama lima paspor Katanya ditahan Dan suruh menghubungi Sihak Kepulisian Polda Metro Jaya Yang tadi ini Siapa ya namanya ya? Dia belum sebut Bambang Oh Bambang Kuntoro Bambang Kuntoro katanya Tuh Dia nih Bambang Kuntoro Akhirnya Dia pagal sendiri Gak jadi Oke Jadi intinya Jadi gini Dia harus nonton video pas Senin tuh Ya gak? Jadi arahnya ini Dia itu Mau memeras Saya nih Dia kan Dibilang mengirip Paket terlarang Ini ujung-ujungnya Memeras Pura-puranya dihubungkan Dengan pihak kepolisian Nanti Yang ngaku-ngaku Jadi polisi itu Yang akan Memeras Tapi belum kesampain Dia udah nyerah sendiri Hati-hati guys Ini mau Sebenarnya modus Modus penipuan Udah lama sih ini Yang begini-begini nih Jadi Hati-hati Jangan sampai Kita Terkecoh 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 Dengan strategi mereka Kalau bisa Kita main-mainin aja Gitu Atau ngajak ngopi Atau ngajak ngopi Ajak Tadi Tadi Kemabok Ngamak Ngajak taruhan Itu Pela dunia Tabak-tabakan top scorer Juaranya siapa Negara dari mana Gitu kan Ternyata Dia Sudah menyerah duluan Oke Oke guys Hati-hati Dengan Penipuan Yang marah Sekarang Oke Mantap Pas nih Ternyata 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 Ternyata